broy what is up youtube gue Roy Yandana balik lagi sama gue broy kembali lagi ke channel favorit keluarga lu broy kali ini broy kita akan membahas kembali game mobile legend broy dan kabarnya ini ada sesuatu yang menarik broy muncul hero baru dan rolnya ini GG loh jarang banget terpikirkan rolnya itu tank dan juga maxman lu bayangin bisa tank bisa maxman itu op parah anjir so buat le pengen tau kayak gimana kita langsung aja ke dalam gamenya aja Roy and Jimmy oke broy ini dia sebelum gue membahas dan melanjutkan ke topik pembahasan utama kita broy disini gue pengen ngasih tau seperti biasa kalau gue live hampir tiap hari ya broy game-gamenya itu beragam tapi sekarang yang lagi gue mainkan ada heart wheels unleashed, jurassic world got over udah tamat nih sekarang gue lagi namatin mortal kombat plus ketambahan game baru ada youtuber live 2 dan juga fishfeed and grow broy so buat lo pengen tau kayak gimana live nya keseruannya langsung saja broy follow, subscribe dan juga nyalain loncengnya broy oke broy ini dia untuk videonya seperti biasa gue ambil dari channel Aceh Unyil ya broy jangan lupa kita like dulu nih like, subscribe, udah di subscribe ya nyalain loncengnya juga broy plus kita komentar nice video broy untuk menghargai si konten kreatornya broy oke, langsung aja ya gue maxin dulu biar makin gigi kelihatannya oke, ini dia hero terbaru namanya Pitak anjir hello everyone Aceh Unyil is here jadi ini adalah update di advance server broy kita kedatangan hero baru model model-modelnya kayak model-model robot ya robot atau mungkin kayak guardian gitu lah guardian angel iya iya bener guardian kan penjaga mesin kuno oke oh untuk tampilan animasi Ricola wow jadi robot kah? jadi Gundam kah? du du suuuuut oke lah ya oke oke lumayan lumayan efek Ricola gue suka kemudian basic attack standar lah ya basic attack mah yang terlalu berlalu banyak lah berapa sih kata ke cuma boom 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 I wanna wanna boom standar ya percikannya biru sesuai dengan skin skill 1 oh pasif pasif oke itu skill berapa tadi pilax menjadi overload untuk beberapa detik kemudian mengeluarkan skill yang tadi itu maksudnya pasifnya yang terbang itu kan kemudian skill 1 nih art shatter setter bahasa inggris siapa ya gempa kali ya nah itu dia ya pilax akan melompat dan memberikan physical damage kepada lawan oke berarti dia mainnya physical berarti nih bisa dikombo ini sama guiniver nih waktu dia mengeluarkan skill 1 otomatis kangkat tuh sih langsung saja guiniver mengeluarkan ulti kemudian skill 2 onward cuma gitu doang ada pitax akan bergerak dan memberikan damage pada lawan berada di jalurnya gitu doang gitu doang hah jika pilax mengendaki rola wancar melakukan pergerakan pitax akan meleparkan mereka ke atas bahunya mana kaget mangga kaget ke atas atau ini belum full ya belum full jangan-jangan oke intinya skill 1 nya mengangkat musuh skill 2 juga mengangkat kemudian ulti kemarahan pilax pitax akan menghabiskan semua energi dan menerbangkan diri oke dia pakai energi dan otomatis dia bakal terbang dan mendapatkan skill jarak jauh baru skill jarak jauh baru oke bentar dalam mode terbang pitax akan mendapatkan taman test speed dan juga life steal oke sesuai dengan energi yang terkumpul dan mengkonversi defense tambahannya menjadi magic power oke pasif ultinya pitax akan mengumpulkan energi setiap kali menerima dimasukkan pitax mempunyai setiap kali jam menerima dimasukkan oh ini efek pasif untuk digunakan waktu dia jadi tank ya oke jadi basic attacknya waktu di ulti jadi jauh divan retribution kemudian skill satunya wuuu nguarin petir paka bantuan dari eudora dan juga vale memberikan magic diet yang tinggi oke skill 2 lanjut ulti dulu dong nah ini udah mau diterbang kemudian skill 1 dulu petir ya petir tanah udah tidak ada lima skill ya skill 2 lightning blot oke dengan ulti lightning blot what pitax akan melakukan latihan import ke arah lawan ditentukan memberikan magic damage pada ruangan pertama yang terkena hit dan menyebabkan efek immortalizer efek immortalizer apa kebal atau stun atau pusing apa dia ya itulah broy terkait hero baru kita hero pitax oke sih menarik menurut gua diantar semua hero-hero mobile engine yang ada menurut gua ini termasuk hal yang baru dan unik ya biasanya kan hero baru mirip-mirip kayak aulus loh cuma gabungan gabungan dari skill-skill yang kemudian dimodelin aja bro itu skill 1 kemudian ada skill 2 putih pas dia ulti skill 1 dan skill 2 nya berubah broy coba atlo broy menurut lo ya tentu main tentukan tentuin aja menurut lo ini keren apa enggak khususnya buat lu yang punya jiwa fighter thank you dan juga Max main bro ini dia serangan jarak jauh kemudian gua jadi serangan jarak deket ya ya bener sih ya thank you Max main ya oke bro gitu aja dari gua thank you sama sekali buat lu semoga tetap stay safe and Roy and gaming bye bye